Di awal film ini kita diperlihatkan dengan seorang wanita yang bernama Gu Xiao. Dan saat ini Gu Xiao sudah berumur 31 tahun, tetapi belum juga mendapat pasangan. Saat itu dia menemui temannya yang sedang bekerja di perusahaan bagian properti atau jual beli rumah. Sebenarnya temannya itu sangat keberatan jika Gu Xiao datang ke sana, karena tujuannya hanyalah untuk mencari jodoh. Saat itu Gu Xiao membantu temannya untuk menawarkan rumah kepada calon pembelinya. Gu Xiao sangat pandai menawarkan rumah dan juga dirinya itu. Hingga dia mengatakan jika pembeli rumah itu mau membeli rumahnya, maka Gu Xiao juga bersedia untuk dinikahinya. Istilah lainnya adalah beli rumah dapet istri, seperti iklan yang ada di pinggir jalan. Tetapi lagi-lagi Gu Xiao kembali gagal. Lalu Xin berpindah pada tahun 1999, dan di sini kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Lu Ming. Lu Ming bekerja di sebuah perusahaan investasi. Saat itu dia berada di sebuah lahan yang cukup luas. Lalu Lu Ming bertemu dengan seorang direktur dan menunjukkan hasil desain propertinya. Lu Ming berkata bahwa 10 tahun kemudian tanah ini akan menjadi sebuah permukiman yang sangat modern. Lu Ming berharap direktur itu mau untuk investasi di sana. Tetapi direktur itu malah kecewa dan mengatakan bahwa tanah ini adalah rawa-rawa dan tidak bisa untuk dijadikan pemukiman. Lu Ming terus berusaha untuk meyakinkannya, tetapi semua usahanya itu tetap sia-sia. Kemudian Lu Ming pergi ke sebuah bank dan berniat untuk meminjam sejumlah uang. Tetapi karena Lu Ming tidak mempunyai jaminan apa-apa, jadi dia malah diusir keluar dari tempat itu. Kita kembali kepada Gu Xiao. Saat itu dia masih belum menyerah untuk mencari jodoh. Lalu Gu Xiao kembali bertemu dengan seorang pria yang baru saja dia kenal di sebuah forum Biro Jodoh. Gu Xiao langsung mengatakan kepada pria itu jika dia mau menikah kalau dibelikan rumah. Dengan harga 20.030.000 yuan. Kemudian pria itu mengatakan bahwa itu tidak menjadi masalah. Dan dia juga mengaku sebagai pedagang kentang grosir yang memiliki omset puluhan juta pertahunnya. Lalu pria tersebut langsung mengajak Gu Xiao untuk membeli rumah. Tetapi Gu Xiao juga meminta agar rumah itu nanti atas namanya. Tetapi si pria itu malah meminta agar mereka membelinya secara patungan. Si pria 20 juta yuan, sedangkan Gu Xiao yang 30.000 yuan saja. Tetapi rumah itu juga harus atas nama mereka berdua. Setelah mereka sepakat, Gu Xiao langsung memberikan uangnya yang 30.000 yuan itu. Dengan sangat percaya, dia juga meminta si pria itu yang membawa uangnya. Kemudian Gu Xiao meminta agar pria itu keluar untuk memberikannya minuman. Tetapi pria itu malah kabur meninggalkannya. Karena kejadian itu, Gu Xiao langsung melaporkannya kepada polisi. Dan dia juga menjadi frustasi karena untuk saat ini dia benar-benar miskin. Di sisi lain, Lu Ming juga frustasi karena pekerjaannya untuk mencari investor kembali gagal. Dia meratapi nasibnya di dalam toilet. Dan pada saat itu, dia juga mendengar rekan kerjanya yang berniat untuk mengkorupsi perusahaannya. Awalnya Lu Ming tidak ketahuan karena dia duduk di atas klosen. Tetapi saat dia akan turun, dia malah ketahuan dan temannya langsung menghampirinya. Saat itu Lu Ming berkata bahwa dia tidak mendengar apa-apa. Kemudian temannya itu tahu jika Lu Ming kekurangan investor. Dan temannya itu juga berniat akan investasi kepadanya. Lu Ming kembali pulang. Dan dia juga terlihat masih memikirkan nasibnya. Di sisi lain, Gu Xiao juga kembali pulang. Dia juga meratapi nasibnya yang sekarang sudah tidak mempunyai uang. Apalagi seorang pacar. Tetapi saat di jalan, Gu Xiao malah bertemu dengan orang gila yang memperlihatkan isi di dalam celananya. Kemudian Gu Xiao langsung bergegas menuju ke rumahnya. Di samping itu, Lu Ming juga sudah berada di dalam rumahnya. Saat mereka melakukan aktivitas di dalam kamar masing-masing, tiba-tiba saja benda-benda yang ada di kamar Gu Xiao berada di kamar Lu Ming. Begitu juga sebaliknya. Mereka menjadi kebingungan saat itu. Lalu tiba-tiba saja jam berputar sangat cepat. Dan kamar mereka menjadi bersatu. Kesokan paginya saat mereka terbangun, Mereka berada di ruangan yang sama tanpa ada tembok yang membatasinya. Karena itu, Gu Xiao langsung menghajar Lu Ming dan juga mengusirnya karena dia menganggap bahwa Lu Ming sudah memasuki kamarnya. Kemudian setelah mereka berkeliling kamar tersebut, mereka menjadi bingung. Karena kamar mereka benar-benar bersatu. Dan menjadi tambah bingung lagi ketika melihat di sisi luar jendera sedang turun hujan. Sedangkan di sisi lainnya tidak. Karena mereka penasaran, Lu Ming membuka pintu kamarnya dan langsung keluar. Sepertinya semua nampak biasa-biasa saja. Tetapi Gu Xiao sangat bingung karena dia berada pada tahun 1999. Mereka kembali masuk ke dalam. Lalu Gu Xiao langsung membuka pintu kamarnya. Dan ternyata saat mereka keluar melewati pintu kamar Gu Xiao, Semuanya juga terlihat sama seperti biasanya. Tetapi Lu Ming menjadi kebingungan karena saat itu dia berada pada tahun 2018. Yang dimana semuanya sudah serba modern. Saat itu mereka mengira bahwa semua hanyalah mimpi. Untuk memastikannya, Gu Xiao terus-terusan menampar wajah Lu Ming. Tetapi tetap saja tidak ada perubahan. Karena semua ini memang kenyataan. Kemudian mereka berencana untuk membuka pintu secara bersama-sama. Tetapi yang terjadi saat itu, kamar mereka malah semakin menjadi satu. Hingga barang-barang yang ada di dalamnya menjadi berantakan. Lu Ming langsung menyelamatkan desain propertinya. Tetapi Gu Xiao kehilangan foto semasa kecilnya bersama sang ayah. Bingkai foto itu menjadi rusak karena guncangan yang ada di kamarnya barusan. Dan hal itu membuat Gu Xiao menjadi sedih. Lu Ming langsung melihat foto itu. Dan karena di foto itu terdapat tulisan tahun 1999. Dia langsung mengatakan kepada Gu Xiao untuk mengantarkannya mengambil bunga seperti di foto itu. Lalu mereka berdua pergi. Saat Lu Ming sedang membeli makan, tiba-tiba saja Gu Xiao mengingat bahwa di sekitar tempat itu adalah tempat tinggalnya dulu bersama sang ayah. Dan dia langsung berjalan menuju ke sana. Saat berada di depan rumah itu, Gu Xiao melihat dirinya yang masih kecil sedang bermain dengan ayahnya. Tetapi saat Gu Xiao akan masuk ke dalam rumah itu, tiba-tiba saja terjadi guncangan yang menandakan bahwa dia tidak bisa merubah takdirnya sendiri walaupun pergi ke masa lalu. Lalu Lu Ming datang dan langsung membawanya pergi. Kemudian Gu Xiao curhat kepada Lu Ming bahwa tadi itu adalah ayahnya dan dirinya saat masih kecil. Lu Ming menjadi kaget karena saat itu Gu Xiao tinggal di rumah yang sangat mewah. Tetapi sekarang dia malah menjadi jatuh miskin. Lalu mereka kembali ke rumah. Gu Xiao terlihat sangat sedih karena dia teringat dengan ayahnya. Saat itu Lu Ming meminta kepada Gu Xiao untuk mengantarkannya masuk ke tahun 2018 untuk melihat dirinya di masa depan. Tetapi Gu Xiao malah menyuruhnya untuk mencari di internet saja. Dan Lu Ming juga sibuk mencari tahu tentang dirinya di internet. Tetapi tiba-tiba saja kamar mereka terguncang kembali. Semua usahanya itu menjadi sia-sia. Karena mereka memang tidak bisa merubah masa ataupun masa lalu mereka. Di sisi lain ternyata ada seorang ilmuwan yang sedang meneliti dan mengembangkan teknologi yang bisa menembus ruang dan waktu. Malam harinya Lu Ming dan Gu Xiao menjadi tidak bisa tidur. Saat itu Gu Xiao kembali curhat kepadanya. Dia bercerita bahwa ayahnya sudah meninggal karena kecelakaan. Kecelakaan itu terjadi karena ayahnya sedang mabuk. Gu Xiao tidak pernah menyangka bahwa dia akan kehilangan ayahnya. Dan dia juga menyesal karena belum sempat meminta maaf kepada ayahnya. Kesokan harinya mereka kembali beraktifitas di kehidupan masing-masing. Di sini Lu Ming kembali ke kantornya. Dan saat itu dia diberhentikan dari kantornya karena kinerjanya selama ini semakin memburuk. Tetapi sebelum dia pergi, dia harus meninggalkan rancangan desain propertinya. Lu Ming menolak karena itu rancangannya sendiri. Lalu temannya itu mengatakan bahwa semua hasil rancangannya menjadi hak milik kantor. Karena semua itu sudah tertulis di dalam kontrak kerjanya. Kemudian Lu Ming berkata bahwa dia akan membongkar semua kejahatannya. Tetapi Lu Ming tidak mempunyai bukti apa-apa. Sebenarnya Lu Ming sudah diberikan kemudahan dalam pekerjaannya. Karena temannya itu mau berinvestasi kepadanya. Tetapi Lu Ming malah menolaknya. Kemudian Lu Ming diberi waktu 2 minggu untuk memikirkannya. Di samping itu, ternyata Gu Xiao bekerja di sebuah toko jam. Saat itu dia bertemu dengan teman semasa kuliahnya. Karena dia malu dan tidak ingin ketahuan jika dia menjadi miskin. Saat itu Gu Xiao berpura-pura menjadi pemilik toko jam itu. Lalu temannya yang mengetahuinya langsung menyapanya. Temannya itu langsung mengatakan bahwa dia mendengar kabar jika Gu Xiao sudah mempunyai suami yang sangat kaya. Dan dia juga mengundangnya untuk makan malam bersama di rumahnya. Diketahui bahwa temannya itu juga orang kaya. Dan Gu Xiao sangat gengsi dengannya. Sebenarnya Gu Xiao tidak mau datang. Tetapi temannya terus memaksanya agar Gu Xiao mau datang. Kemudian Gu Xiao mengajak Lu Ming untuk berpura-pura menjadi suaminya. Dan Gu Xiao juga sudah menyewakan setelan jas untuknya. Agar Lu Ming terlihat seperti orang kaya. Setelah mereka menghadiri undangan di rumah mewah itu. Gu Xiao menjadi panik sendiri karena Lu Ming tidak bisa berhentik. Hingga semuanya menjadi terbongkar dengan kelakuan Lu Ming yang sangat memalukan. Sesampainya di rumah, Gu Xiao menjadi menangis karena dia sangat malu dengan temannya. Lalu Lu Ming mencoba menghiburnya. Lalu tiba-tiba saja mereka mendengar berita di TV bahwa ada seseorang yang berhasil memenangkan undian sebesar 200 miliar yuan. Karena itu mereka menjadi mempunyai ide untuk mencari tahu nomor undian itu di perpustakaan di tahun 2018. Dan akan membeli undian itu di tahun 1999. Saat itu mereka berpikir bahwa sebentar lagi mereka akan menjadi orang kaya. Saat itu mereka selalu bersenang-senang dan keluar masuk di tahun 1999 dan 2018. Saat itu mereka berada di sebuah kafe dan membeli minuman anggur dari tahun 1999. Kemudian seorang pelayan datang untuk menagi pembayarannya. Saat itu Gu Xiao kaget karena total yang harus mereka bayar sangatlah mahal. Mereka tidak sadar jika mereka berada di tahun 2018. Lalu pelayan itu menunjukkan total harganya dengan menggunakan iPad. Dari sini mereka baru menyadari bahwa mereka memang berada di tahun 2018. Mereka menjadi bingung karena tidak mempunyai uang sebanyak itu. Tetapi Gu Xiao tidak memperdulikannya karena nanti dia akan menjadikan tas dan KTP-nya sebagai jaminan. Kemudian mereka kembali minum. Sebenarnya Lu Ming mulai menyukai Gu Xiao begitu juga sebaliknya. Keesokan harinya terlihat mereka tidak tidur sama sekali. Dan di sini Gu Xiao mulai menggoda Lu Ming. Mereka hampir saja berjiuman. Mereka lalu bergegas menuju ke tempat pengambilan undian. Dan saat berada di sana nomor undian mereka terpilih sebagai pemenang. Tetapi tiba-tiba saja mereka kembali terguncang dan nomor undian mereka juga menghilang. Gu Xiao langsung berteriak karena mereka tidak jadi memenangkan undian itu. Lalu mereka kembali pulang. Karena kesal Gu Xiao langsung pergi ke tahun 2018. Saat itu dia berniat akan mengambil tasnya kembali. Tetapi pelayan itu tidak memberikannya karena mereka harus melunasi dulu tagihan minumannya kemarin. Gu Xiao semakin kesal dan mereka menjadi berdebat saat itu. Tetapi saat itu Gu Xiao melihat Lu Ming yang telah sukses menjadi orang kaya di masa depan. Lu Ming masih kesal kepadanya saat itu. Kemudian dia mencoba untuk masuk ke dalam gedung itu. Untuk mencari tahu dirinya di masa depan. Saat itu rancangan desain propertinya sangat sukses. Dan banyak sekali investor yang mau berinvestasi kepadanya. Tetapi saat dia mendekatinya. Tiba-tiba saja ruangan itu kembali terguncang. Dan membuat semua orang-orang yang ada di sana menjadi berhamburan keluar. Saat itu tangan Lu Ming terkena pecahan kaca. Dan membuatnya menjadi terluka. Di sisi lain ternyata Lu Ming yang berada di masa depan juga langsung memiliki bekas lukanya. Dan Lu Ming di masa depan juga mempunyai ingatan-ingatan baru yang muncul di pikirannya. Mengetahui ada bahaya di dalam gedung, Gu Xiao langsung masuk dan mencari Lu Ming. Setelah Gu Xiao menemukannya, dia langsung membawa Lu Ming pergi dari tempat itu. Ternyata semua perpindahan waktu itu adalah ciptaan Lu Ming sendiri. Lu Ming mempunyai seorang profesor yang bisa mengatur perpindahan waktu itu. Sebenarnya dia akan berniat akan pergi ke tahun 2037. Tetapi saat itu, profesornya salah membuka waktu. Dan malah membuka di waktu 1999. Saat itu, Lu Ming masa depan bercerita bahwa baru-baru ini dia mendapat tambahan ingatan baru di kepalanya. Dan juga bekas luka di tangannya. Tetapi profesor itu mengatakan, jika dirinya di masa lalu membuat keputusan yang berbeda, maka akan merubah takdirnya di masa depan. Dan tiba-tiba saja semuanya bisa menghilang. Sikap Lu Ming di masa depan ini memang sangat berbeda dengan Lu Ming di masa lalu. Kemudian, Sin berpindah kepada Gu Xiao yang saat itu sedang mengobati tangan Lu Ming. Karena Gu Xiao tahu jika Lu Ming di masa depan kaya raya. Saat itu, dia malah menawari Lu Ming untuk tidur dengannya. Tetapi Lu Ming tidak mau. Padahal enak loh. Keesokan harinya, Lu Ming pergi ke kantornya. Dan malah menolak tawaran untuk investasi dari Jun Yi. Karena dia sudah tahu jika di masa depan dia kaya raya. Dia sangat yakin jika nanti akan ada investor yang akan mencarinya. Jun Yi kesal karena Lu Ming tidak mau diajak kerjasama. Lalu bosnya datang. Dan karena Jun Yi tidak mau ketahuan. Jadi Lu Ming diminta untuk pergi dari ruangan itu. Bosnya itu adalah ayah dari Gu Xiao. Kemudian, saat Gu Xiao sedang bekerja. Tiba-tiba saja Lu Ming di masa depan mendatanginya. Dia tidak menyangka bisa bertemu dengan Lu Ming yang saat itu sangat kaya raya. Lalu Gu Xiao diajak untuk makan bersamanya. Saat itu, Lu Ming masa depan membicarakan soal Lu Ming di masa lalu. Karena dia bertemu dengan Gu Xiao, dia menjadi berjalan tidak sesuai orbitnya. Kemudian, Lu Ming masa depan meminta agar Gu Xiao meninggalkannya. Agar Lu Ming masa lalu bisa berjalan seperti takdirnya. Dan Lu Ming masa depan juga akan memberikan Gu Xiao kehidupan yang lebih baik. Sebenarnya, Gu Xiao tidak ingin Jika harus berpisah dengan Lu Ming. Lu Ming masa depan juga tahu jika Gu Xiao menyukainya. Walaupun Lu Ming masa depan dan Lu Ming masa lalu itu sama, tetapi sifat mereka sangat berbeda. Sebelum Gu Xiao kembali ke rumahnya, Lu Ming masa depan meminta agar dia mau memberitahu Lu Ming masa lalu untuk menerima tawaran Jun Yi. Di samping itu, Lu Ming masa lalu sedang menyiapkan makan malam untuk Gu Xiao. Saat itu, dia melihat Gu Xiao diantarkan pulang dengan Lu Ming masa lalu. Tetapi saat itu, Lu Ming masa depan juga melihatnya dengan pandangan yang sangat tajam. Karena itu, Lu Ming masa lalu menjadi tidak percaya apakah itu benar-benar dirinya atau bukan. Setelah kembali ke dalam rumah, Gu Xiao langsung curhat tentang kencanya tadi bersama Lu Ming. Kemudian dia juga memeluk Lu Ming. Karena mereka akan berpisah, Gu Xiao juga mengatakan bahwa Lu Ming harus menerima tawaran dari Jun Yi. Setelah itu, Gu Xiao mendapat rumah dan juga sebuah kartu ATM untuknya. Ternyata rumah yang diberikan itu adalah rumah lamanya dulu. Di sisi lain, Lu Ming pergi ke kantor untuk menerima tawaran dari Jun Yi tersebut. Gu Xiao terlihat sangat sedih karena dia haru meninggalkan Lu Ming. Kemudian terlihat Jun Yi yang sedang mencuri data-data dari perusahaannya itu. Dan saat itu, bosnya juga mengetahuinya. Bosnya itu berniat akan melaporkannya ke polisi. Dia langsung merebut ponselnya itu. Dan terjadi tarik-menarik dengan bosnya. Hingga membuat bosnya itu terjatuh dan tidak sadarkan diri. Saat itu, Jun Yi berniat untuk membunuh bosnya dengan memasukkan minuman dari dalam mulutnya. Lalu terlihat Lu Ming datang ke rumah Gu Xiao dengan berpenampilan seperti Lu Ming masa depan. Saat itu, dia juga mengembalikan tasnya yang dia tinggal di kafe. Gu Xiao tidak tahu jika itu Lu Ming masa lalu. Karena Lu Ming masa lalu itu tidak pandai berikting, jadi Gu Xiao langsung mengetahuinya. Dan saat itu, Gu Xiao langsung menciumnya karena dia benar-benar sangat menyukai Lu Ming. Dia juga meminta agar Lu Ming tetap harus tersenyum. Karena dia suka melihat Lu Ming tersenyum, Gu Xiao hanya bisa menangis ketika Lu Ming kembali meninggalkannya. Kemudian, Lu Ming mendapat telpon dari Jun Yi untuk datang menemuinya. Saat itu, Lu Ming diminta untuk mengikuti Jun Yi. Dan ternyata, Lu Ming diajak untuk membantu Jun Yi membunuh bosnya. Saat itu, Lu Ming kembali teringat dengan Gu Xiao. Dan karena itu, dia malah menghalangi usaha Jun Yi untuk membunuh ayah Gu Xiao itu. Di sisi lain, Lu Ming masa depan menjadi sakit kepala karena Lu Ming di masa lalu merubah takdirnya sendiri. Dan Lu Ming di masa depan menjadi menghilang. Lu Ming berhasil menyelamatkan ayah Gu Xiao. Saat itu juga, kehidupan menjadi berubah. Gu Xiao juga melihat waktu berjalan mundur. Begitu juga dengan Lu Ming yang melihat waktu di masanya juga mundur. Tetapi, kenangan-kenangan mereka tidak bisa terlupakan. Lalu, mereka kembali bertemu pada tahun 2018. Saat itu, Gu Xiao mendengar lagu kesukaannya. Dan di sana juga ada Lu Ming yang sedang mendengarkannya juga. Lu Ming tak percaya jika dia kembali bertemu dengan Gu Xiao. Lu Ming sangat senang sekali saat itu. Kemudian, dia langsung menghampirinya. Jalan-jalan makan tomat. Dan film pun tamat. Jalan-jalan makan tomat. Terima kasih.